Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial Seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan membagikan tutorial Kepada teman-teman semua Bagaimana caranya membuat mesin bor Menggunakan dinamo mesin jahit yang seperti ini teman-teman Untuk kepala bornya Disini saya menggunakan kepala bor yang berukuran 13 mm Seperti ini teman-teman Ketika kita pasang di asnya dinamo mesin jahit Tentu ini akan sangat goyang sekali Karena ukurannya yang tidak sama Nah kali ini saya ada solusinya Nah ini dia teman-teman Ini adalah busi sepeda motor Yang nantinya ini akan kita gunakan Atau kita jadikan sebagai adapter atau penyambung Supaya nanti as dinamo mesin jahitnya Bisa terpasang di kepala bornya teman-teman Jadi tidak goyang dan tidak longgar lagi Nah supaya busi ini bisa terpasang di kepala bornya Silahkan teman-teman simak tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut Teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu Tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru Dari channel teknisi lama Oke baiklah teman-teman semuanya Supaya busi ini bisa terpasang Dan menjadi alat penyambung Untuk as dinamo mesin jahit ini Tentunya busi ini akan kita potong Supaya nanti as dinamo ini bisa pas di kepala bornya Oke sekarang kita akan langsung potong Oke teman-teman semuanya Ini sudah terpotong businya Sekarang tinggal kita putar saja Nah seperti ini Iya ini sudah terpotong dan sudah terlepas Kalau sudah begini sekarang Langkah berikutnya tinggal kita potong Bagian elektroda atasnya teman-teman Ini akan kita potong juga Menggunakan mesin gerinda Oke teman-teman Ini sudah terpotong untuk elektrodanya Langkah selanjutnya kita akan membuatkan tempat kunci Nah disini kita akan membuatkan tempat kunci Kunci 14 Supaya nanti saat dipasang di kepala bornya Mudah untuk dipasang dan mudah juga untuk dibuka Oke teman-teman semua Ini sudah jadi tempat kuncinya Dan ini sudah selesai Sekarang kita akan coba untuk memasangkan kunci Oke ini sangat mantap sekali teman-teman Ini sudah pas Dan ini sudah bisa kita gunakan untuk tempat kunci Untuk mengencangkannya dan untuk membukanya Nah untuk ringnya ini kita lepas saja Kita buka Supaya nanti saat pemasangan kepala bornya Tidak oleng atau tidak goyang Dan bisa tetap center lurus dengan asnya Untuk langkah selanjutnya teman-teman siapkan Satu buah pipa aluminium Ini adalah pipa bekas antena telepisi Jadi ini akan kita gunakan sebagai pelapis Supaya nanti as dinamo mesin jahitnya tidak longgar saat dipasang Oke teman-teman ini sudah terpotong Sekarang kita lanjut untuk mengebornya Untuk dudukan baut penghancingnya Nah sebelum kita lubangi atau kita bor Terlebih dahulu kita akan Tandai supaya nanti tidak salah Saat melakukan pengeboran Setelah kita melakukan pengeboran Jangan lupa kita berikan pelumas atau oli Supaya saat pembuatan deratnya Hasilnya bisa lebih halus dan lebih bagus Oke baiklah teman-teman semuanya Adapter atau penyambung kepala bor yang kita buat sudah selesai Dan disini sudah ada lubang untuk baut penghancingnya Untuk kepala bornya ini adalah kepala bor yang berukuran 13 mm Sekarang kita akan coba untuk masukkan di kepala bornya Nah ini sudah masuk teman-teman Dan ini mantap sekali Sekarang kita akan coba untuk mengencangkannya Disini sudah ada tempat kunci yang kita buatkan Jadi sangat aman dan sangat mudah untuk kita pasang Iya sekarang kita akan lepas dulu dari kepala bornya Setelah itu kita akan pasang di as dinamonya teman-teman Nah disini sudah ada lubang untuk baut penghancingnya Oke ini sudah kuat dan sudah kencang Jadi ini sangat aman sekali teman-teman Walaupun dari barang-barang bekas Tapi adapter yang kita buat ini tetap bisa digunakan dengan baik Dan bisa digunakan dengan aman teman-teman Nah ini untuk kepala bornya saja bisa dipasang dengan mudah Oke sekarang kita akan kencangkan adapternya Supaya kepala bornya tidak longgar dan tidak mudah terlepas Oke ini sudah kuat adapternya Dan ini kepala bornya sudah pasti terpasang dengan kuat teman-teman Dan ini mantap Hanya dari barang-barang bekas saja Seperti busi bekas sepeda motor ini Teman-teman sudah bisa membuat penyambung atau adapter kepala bor Untuk dinamo DC yang seperti ini teman-teman Dan adapter kepala bor ini sudah ada baut penghancing untuk as dinamonya Jadi sangat aman untuk digunakan Di samping itu kita juga sudah membuatkan pegangan kunci Supaya mudah untuk dipasang di kepala bornya Nah sekarang kita akan pasang matabornya Setelah itu kita akan uji coba teman-teman Oke kita kencangkan dulu matabornya supaya kuat Ya ini sudah kuat teman-teman Setelah itu kita akan beri tegangan Baru kita uji coba Mari kita lihat hasilnya bersama-sama Sampai jumpa Sampai jumpa Ya papannya sampai tembus ya teman-teman Artinya adapter kepala bor yang kita buat berhasil teman-teman Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax